Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama marilah kita panjatkan uji syukur atas karen Allah SWT yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika pertemuan ke-12 aliran melalui pipa pokok bahasan angka renol kehilangan energi primer atau gesekan bersamaan tahanan gesek rumus empiris pengaliran dalam pipa tidak lingkaran kehilangan energi sekunder atau pembesaran pengecilan dan belokan pengertian pipa pipa adalah sarawat tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka contoh ini digambar ini berarti aliran saluran terbuka mempahat aliran dalam pipa mengalirkan air bersih air bersih PDAM air minum atau air kotor buang air kecil buang air besar kemudian pengaliran minyak minyak banyak di sekayu menuju Palembang atau Jambi menuju Palembang juga gas gas begitu juga di pinggir pinggir jalan itu biasanya ada pipa-pipa pengaliran minyak dan gas gorong-gorong atau saluran yang memisahkan jalan atau dari dari jalan menuju rumah-rumah penduduk ini biasanya ada gorong-gorong perlu juga pipa tapi ini disebut dengan saluran terbuka walaupun dia berbentuk pipa karena alirannya tidak penuh tapi gas ini harus puluh pipanya disebut air yang tertutup karena apabila ter kontinasi gas akan kejak kemana-mana fluida yang mengalir melalui pipa dapat berupa zat cair atau gas sedangkan jenis aliran yang terjadi dapat laminer atau turbulent aliran zat cair real yang melalui pipa selalu disertai kehilangan tenaga searah dengan aliran ini adalah contoh alat kehilangan energi ini boleh silakan diperhatikan angka renal angka renal mempunyai bentuk RE sama dengan V kali D dibagi V kecil dengan V besar kecepatan Rn di besar diameter pipa V kecil kekentalan kinematika besar angka renal dapat menunjukkan jenis aliran RE lebih kecil dari 2000 disebut dengan aliran laminer 2000 lebih kecil dari RE lebih kecil dari 4000 disebut aliran transisi RE lebih besar dari 4000 disebut aliran turbulent nah ini sebelah adalah gambaran aliran laminer nah ini sebelah adalah gambaran aliran laminer dan aliran turbulent aliran turbulent aliran turbulent aliran turbulent aliran turbulent aliran turbulent aliran laminer angka renal aliran laminer RE lebih kecil dari 2000 low focality nah ini zat ini ada gambar zat pertama itu dialirkan kalau dia lurus-lurus itu laminer ini transisi 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 itu gambar dalam pipa itu bergelombang turbulent lebih bergelombang lagi turbulent aliran dalam pipa soal soal alir air mengalir melalui pipa berdiameter 150 mm kecepatan 5,5 mm per detik kekentalan kinematika air adalah 1,3 x 10 pangkat min 6 meter pangkat 2 per detik selidiki tipe aliran konsep aliran pipa ini konsepnya air mengalir z1 z1 plus v1 dibagi view V ditambah V1 pangkat 2 dibagi 2 sama nge z3 plus p3 bagi V ditambah V 3 pangkat 2 bagi 2G plus jumlah HF plus lagi 3HF ini H besar tinggi energi Z elevasi tinggi cepat P per V sama dengan tinggi tekan V pangkat 2 per 2G tinggi kecepatan kehilangan energi primer HF sama dengan K P pangkat 2 dibagi 2G kehilangan energi primer K F dikali L per D koefisien gesek dalam aliran laminer koefisien gesek pada aliran laminer pada aliran laminer kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekasaran seperti ditunjukkan oleh persama persuluh berikut ini dimana F kekentalan kinematik F kecil F besar kecepatan aliran L panjang pipa G percepatan gravitasi D diameter pipa ini HF sama dengan 32 kali F kecil kali F besar kali L bagi G di pangkat 2 persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk persamaan dari C-waste bag HF sama dengan F L bagi D dikali F pangkat 2 bagi 2G atau dengan F sama dengan 64 kali RI bersama koefisien gesek koefisien gesek para pipa halus F sama dengan 0,3 di bagi RI pangkat 0,25 untuk aliran turbulent dalam kurung 4.000 lebih kecil dari RI 4.000 lebih kecil daripada 10 pangkat 5 dalam praktek pipa yang digunakan kebanyakan tidak halus tetapi mempunyai kekasaran dinding tahan pipa kasar lebih besar daripada pipa halus koefisien gesek para pipa untuk pipa kasar nilai F tidak hanya tergantung pada angka reno tetapi juga pada sifat dinding yaitu kekasaran K bagi D F sama dengan Teta dikali RI K dibagi D untuk aliran laminat turbulent dan transisi pada tahun 1944 Modi mengumumkan suatu grafik yang memberikan gambaran tentang angka reno RI dan kekasaran k per D grafik tersebut dikenal dengan grafik ya grafik Modi ada di bawah ini ini adalah diagram Modi ini nilai K beberapa nilai K pipa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini jenis pipa baru jenis pipa kaca pipa kaca nilai K dalam milimeter 0,0015 besi dilapisi kaca jenisnya 0,06 sampai dengan 0,24 nilai K besi tulang 0,18 sampai dengan 0,90 plasteran semen 0,27 sampai dengan 1,20 beton beton 0,30 sampai 3,00 baja 0,03 sampai 0,09 baja dikling 0,90 sampai dengan 9,0 pasangan batu pasangan batu 6 nilai K 6 mm soal hitung kehilangan tenaga ini contoh soal hitung kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1,500 meter dan diameter 20 meter apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik kofin gesek F sama dengan 0,02 hilangan tenaga H F sama dengan F L dibagi D dikali F pangkat 2 dibagi 2 G sama dengan 0,02 kali 1500 dibagi 0,2 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 dikali 2 dikali 9,81 sama dengan 30,58 meter nah ini contoh soal silahkan dikerjakan nanti saya tunggu hasilnya rumus empiris untuk kecepatan aliran dalam pipa kecepatan atau F dan debit Q merupakan faktor yang penting dalam studi hidrolika dalam hitungan praktis rumus yang banyak digunakan ala persamaan kontinuitas Q sebargan AF dengan A adalah tampang aliran apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui maka debit aliran dapat dihitung demikian jika kecepatan dan debit aliran diketahui maka dapat dihitung luas tampang aliran yang diperlukan untuk melewatkan debit tersebut rumus mining F sama dengan setengah satu dibagi N R pangkat dua per tiga P pangkat setengah dimana F kecepatan rata R adalah jari-jari hidrolis dalam kurung R sama dengan D per empat untuk pipa lingkaran N coefficient kekasar mining lihat tabel tadi yang terjelaskan nilai berbeda untuk tiap pipa dengan bahan untuk tiap bahan pipa I kemiringan pipa atau garis tengah I sama dengan HF per L rumus CZ F sama dengan C akar R kali I F kecepatan rata C coefficient CZ tergantung pada kekasaran dinding dari tabel tadi jari-jari hidrolis itu R I kemiringan pipa atau garis tengah garis tenaga ini coefficient mining tipe pipa kaca kuningan atau lem tembaga coefficient mining atau N minimal 0,009 maksimal 0,013 permukaan semen halus 0,010 sampai minimalnya minimum maksimumnya 0,03 terus sampai ke permukaan batu dengan semen tipenya 0,020 minimal coefficient miningnya maksimal 0,024 ini pengaliran pada pipa tidak lingkaran kehilangan energi HF sama dengan F per 4 L per R dikali F angka 2 2G angka R 0 RE sama dengan 4 RF per G V coefficient kehilangan energi F dapat dicari menggunakan diagram modi K per D diganti dengan K per 2R ini kehilangan energi sekunder berdalam pipa pembesaran penampang K sama dengan dalam kurung 1 minus A1 dibagi A2 dikali pangkat 2 menjadi HI sama dengan K F pangkat 2 dibagi 2G ini gambar ilustrasinya ini dari F1 ke A2 tak terhingga kehilangan energi sekunder dalam pipa pembesaran penampang ini pembesaran penampang HI sama dengan K aksen dikali F1 pangkat 2 dikurang F2 pangkat 2 dibagi 2G nah dari F1 air mengalir ke F2 ini alphanya sudut-sudutnya sudut alfa ada 10 derajat 20 derajat kalau sudut alfa 10 derajat K 0,078 sampai dengan 20 30 40 50 60 sampai 75 derajat nilai K nya untuk 75 derajat sama dengan 0,72 kilangan energi sekunder dalam pipa pengecil lampan nampang tadi dari besar ke 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 besar besar ke 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 yang ini AI sama dengan K F2 pangkat 2 2G ini gambarnya ini dari besar ke 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 semua ada 4 gambar kilangan energi sekunder dalam pipa pengecilan ini pengecilan AI sama aksen F pangkat 2 2G ini gambarnya ini grafik koefisien kc sebagai fungsi alpha belokan pipa HB sama dengan KB F 2 pangkat 2 2G ini belokan pipa yang belokan pipa seperti atas ini alpanya 20 KB 0,05 40 derajat KB 0,14 60 derajat KB 0,38 80 KB 0,74 90 KB 0,98 yang ini agak lebih belokannya yang bawah ini yang bawah ini belokannya agak segi 4 ketemunya segi 4 atau 90 derajat RD 1 KB 0,54 RD 1 RD 2 R per D 1 R per D 2 sampai R per R D 20 0,42 demikianlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian terima kasih T